Lembah Tiga Malaikat Jelit 24 Baiklah Lociampua, akan Boampua simpankan buat sementara waktu di kemudian hari tentu akanku serahkan kembali kepada Lociampua. Bila kau dapat manfaatkan benda tersebut manfaatkanlah sekehendak hatimu kata Tian Hing, bila aku masih dapat lolos dari sini dalam keadaan selamat, rasanya benda tersebut sudah tak dibutuhkan lagi. Setelah berhenti sebentar dia melanjutkan, ketiga orang sengcut tersebut merupakan orang-orang yang suka mencari menangnya sendiri, mustahil mereka akan menyiarkan pengkhianatanku terhadap Sam Sengbun ke dalam dunia persilatan, mungkin dengan keadaan seperti ini, lencana roda emas itu masih dapat kami manfaatkan untuk sementara waktu, Cuma, aku lihat kau kelewat jujur tak tahu menggunakan kelicikan, moga-moga nona Kwik Sudi memberi petunjuk. Akan Boampua laksanakan ajaran tersebut, Kwik Soatkun segera mengiakan. Sementara itu, si pemuda berbaju hitam yang menggembol pedang telah menyusup masuk lagi secara tiba-tiba, setelah memberi hormat katanya. Delapan orang gagah pelindung jungjungan telah menyebarkan diri berjaga-jaga di luar istana Kim Luntong. Fu Tianhing manggut-manggut, belum sempat diam menjawab, suara bentrokan senjata tajam telah berkumandang dari luar istana, dalam kegelapan malam, suara itu kedengaran sangat nyering. Dari pihak Sengtong telah ada orang kemari Kwik Soatkun segera berbisik. Cepat atau lambat, memang bakal terjadi pertarungan semacam ini, kata Fu Tianhing dengan wajah serius. Dia menyambar sebilah golok dari atas rak senjata, kemudian lanjutnya. Harap kalian berdua menyiapkan senjata pula. Kwik Soatkun dan Buyung Im Seng segera mengambil sebilah pedang dan disoran pada pingganya. Sebentar, bila kalian berdua harus bertaruh melawan musuh jangan sekali-kali turun tangan dengan belas kasihan, kembali Fu Tianhing menambahkan. Belum habis dia berkata, mendadak, belaam suara benturan senjata tajam telah berkumandang dari luar ruangan. Tampaknya sudah ada orang yang berhasil menembusi hadangan yang berlapis-lapis dan berhasil menyusup keluar gedung Kim Luntong. Menyaksikan hal itu, Kwik Soatkun segera berpikir di dalam hati kecilnya. Ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat lihai, cepat sekali kedatangannya. Terdengar bentrokan senjata tajam memecahkan keheningan, lalu terdengar seseorang menjerit kesakitan, rupanya ada orang telah terluka parah. Fu Tianhing segera menenteng goloknya melangkah keluar menuju keluar gedung. Siapa tahu, baru saja dia menggerakkan tubuhnya untuk melangkah keluar, nampak bayangan manusia berkelebat lewat, seorang pemuda berbaju putih melompat masuk ke dalam ruangan. Tampak dia membawa sebilah pedang yang penuh berlepotan darah, titik-titik darah masih menetes tiada hentinya. Keadaannya waktu itu benar-benar menggidikan hati siapa yang melihatnya. Bagian ke-34 Fu Tianhing tertawa dingin tiada hentinya, katanya. Heeh, heeh, heeh. Aku kira siapa yang dedeng, rupanya Tioheng yang telah berkunjung kemari, tak heran kalau mereka semua menghalangi dirimu. Dengan pandangan dingin pemuda berbaju putih memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng serta Kwik Soat Kun, lalu ujarnya. Siapakah lelaki dan perempuan ini? Siapa pula yang sedang kau cari? Fu Tianhing balas menegur dengan suara dingin. Aku mendapat perintah dari Seng Tong untuk membekuk kembali dua orang tawanan yang kabur. Kalau begitu saudara tidak salah mencari, walaupun pihak Seng Tong menuduh mereka berdua sebagai buronan, tapi tahukah kawasan lusul mereka yang sebenarnya? Aku tak ingin tahu. Tapi aku harus menerangkannya juga kepadamu. Sambil memandang ke arah Buyung Im Seng, dia melanjutkan. Dia adalah Buyung Im Seng, putra kesayangan Buyung Tiang Kim Tai Hiap. Kalau anaknya Buyung Tiang Kim, lantas kenapa dengus orang berbaju putih itu? Dengan wajah serius Fu Tianhing berkata, Buyung Tai Hiap adalah seorang Toang Hiong yang disegani dan dihormati oleh setiap umat persilatan, kau berani bicara kurang hormat kepadanya. Tiba-tiba orang berbaju putih itu menundukan kepalanya sambil termenung sebentar, kemudian pelan-pelan menjawab. Sekalipun Buyung Tiang Kim mempunyai banyak hal yang patut dihormati namun Buyung Kong Chu bukanlah Buyung Tiang Kim, harap saudara Fu maafkan Siawta bila terpaksa mesti bertindak kasar. Tiba-tiba dia maju menghampiri Buyung Im Seng, kemudian ujarnya dengan suara dingin. Saudara, bila kau tidak segera menyerahkan diri untuk dibelenggu, silahkan untuk meloloskan senjata. Buyung Im Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Fu Tian Hing kemudian pelan-pelan meloloskan pedangnya. Dengan suara dingin kembali orang berbaju putih itu berkata, Senjata tak bermata, bila pertarungan sampai berkobar maka siapa luka siapa tewas pasti tak bisa dihindari, cuma kau tak usah khawatir, paling tidak aku hanya melukai dirimu, tak sampai merenggut selembar jiwamu. Fu Tian Hing mengayunkan goloknya dan seret, seret secara beruntun melancarkan dua buah bacokan kilat yang memaksa orang berbaju putih itu terdesak mundur dua langkah. Tidak sulit bila saudara Tio ingin bertarung melawan Buyung Kong Cu. Cuma, kau mesti menangkan dulu golok di tanganku. Orang berbaju putih pun tidak banyak bicara, dia segera menggerakkan senjatanya, mendadak saja tampak selapis cahaya pedang berkilauan di udara, lalu dengan merubah diri menjadi titik-titik cahaya tajam langsung menyerang tubuh Tian Hing. Fu Tian Hing tak mau menyerah begitu saja, dia segera menggerakkan goloknya sambil melancarkan serangan balasan, seketika itu juga berkobarlah suatu pertarungan yang amat seru. Dengan tatapan matah yang sangat dingin sekali, Buyung Im Seng memperhatikan jalannya pertarungan dari sisi arna, dia menjumpai jurus pedang yang digunakan orang berbaju putih itu amat cepat dan lincah, benar-benar jarang dijumpai di dunia ini, setiap kali dia telah melancarkan serangan sebanyak tiga kali, Fu Tian Hing baru sempat membalas dengan sebuah bacokan golok. Walaupun begitu, permainan golok Fu Tian Hing amat mantap dan bertenaga, sekalipun masih belum mampu untuk menandingi kelincahan serta kecepatan gerak ilmu pedang dari orang berbaju putih itu, namun pertahanannya boleh dibilang amat ketat. Bagaimanapun cepatnya serangan pedang dari orang berbaju putih itu, namun dia selalu gagal untuk menembusi lapisan golok yang melindungi sekeliling badan Fu Tian Hing. Pertarungan yang berlangsung dalam ruangan berkobar dengan serunya, tampak cahaya golok bayangan pedang menyelimuti wilayah seluas berapa kaki lebih, sementara benturan senjata tajam di luar ruangan pun berkumandang makin nyaring. Jelas, di luar ruangan pun sedang dilangsungkan suatu pertarungan yang tak kalah serunya. Saudara Bu Yung dengan suara pelan kuik soat kun segera berbisik, situasinya telah berkembang sampai suatu detik yang tak dapat diulur lagi, rasanya kita pun tak usah terlalu menuruti peraturan dunia persilatan lagi. Bu Yung Im Seng mengangguk, sambil menggetarkan pedangnya dia berkata cepat, Fulo Chiampua, Bu Ampua akan datang membantu. Dia segera menerjang ke depan dan turut menyerang si orang berbaju putih itu. Melihat datangnya serangan tersebut, orang berbaju putih itu segera tertawa terbahak-bahak, permainan pedangnya diperketat dan dia menghadapi serangan gabungan dari kedua orang itu dengan serius. Ilmu pedang yang dimilikinya sungguh hebat dan luar biasa, sekalipun harus menghadapi pula serangan gencar Bu Yung Im Seng, namun dia tetap lebih banyak melancarkan serangan daripada bertahan, posisinya jauh lebih menguntungkan. Sejak menerima warisan ilmu pukulan dan ilmu pedang peninggalan ayahnya, hingga kini Bu Yung Im Seng tak pernah bertarung secara sungguh-sungguh melawan orang lain, begitu mendapat kesempatan untuk melangsungkan pertarungan, dengan cepat dia mengembangkan ilmu pedang yang pernah dipelajarinya itu. Seluruh perhatian dan pikirannya dipusatkan ke ujung pedang, terhadap situasi pertarungan di sekitar arena boleh dibilang seakan-akan tak acuh sama sekali. Sekalipun demikian, ilmu pedang hasil ciptaan Bu Yung Tiang Kim yang menyerap inti sari ilmu pedang dari pelbagai aliran perguruan di dunia itu justru semakin menunjukkan kehebatannya. Benar baru pertama kali ini Bu Yung Im Seng memperaktekan kepandayan tersebut sehingga semua kelihayannya belum dapat dipergunakan sebaiknya, namun orang berbaju putih itu makin lama merasakan daya tekanan yang menindih badannya makin berat. Pada mulanya pertarungan masih belum terasa seberapa, setelah 20 jurus kemudian, ilmu pedang Bu Yung Im Seng semakin berkembang, bagaikan awan putih yang menyelimuti angkasa saja, hawa pedang membentuk lingkaran cahaya yang makin lama makin membesar. Menghadapi keadaan seperti ini permainan pedang si orang berbaju putih yang lebih mengutamakan kecepatan gerak itu lambat laun semakin terdesak dan semakin sempit lingkaran pengaruhnya. Seolah-olah terbelenggu oleh suatu kekuatan yang tak berwujud, perubahan gerak tubuhnya serta sistem pertahanan dan pengerahan tenaganya sukar untuk mengikuti kehendak niat sendiri. Rupanya permainan pedang Bu Yung Im Seng selalu berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan, membuat perubahan jurus pedang orang berbaju putih makin lama semakin kacau balau. Pada saat itulah Fu Tian Hing merasakan juga timbulannya suatu kekuatan yang maha besar yang memaksa permainan goloknya tak sanggup dikembangkan lebih jauh. Daya pengaruh yang besar itu datangnya bukan dari pihak lawan melainkan dari permainan pedang Bu Yung Im Seng makin lama semakin berkembang sehingga terbentuklah suatu kekuatan yang maha besar dan kuat. Dalam pertarungan, gerakan golok yang semula menyelimuti suatu ruangan gerak yang amat besar, lambat laun semakin mengecil sehingga akhirnya Fu Tian Hing merasa bahwa kehadirannya dalam pertarungan tersebut sama sekali tak. Ada artinya lagi, malahan besar kemungkinan akan mempengaruhi perubahan jurus pedang dari Bu Yung Im Seng. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia menarik kembali serangannya sambil mundur. Sementara itu Bu Yung Im Seng sendiri semakin lancar mempergunakan ilmu pedangnya sesudah melalui suatu pertarungan yang sengit, bagus di dalam hal perasaan maupun permainan, dia sudah dapat menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya dengan perubahan jurus pedang itu. Maka dia pun lantas memiliki sisa kekuatan untuk mulai dan memperhatikan perubahan situasi pertarungan di tengah arena. Tapi justru demikian, permainan ilmu pedang yang meliputi intisari ilmu pedang pelbagai aliran ini justru memancarkan kekuatan serta pengaruh yang lebih jauh lebih besar. Permainan pedang si orang berbaju putih yang lincah dan cepat itu seolah-olah sudah ketinggalan zaman, bagaikan seekor binatang buas yang dikurung dalam trali besi saja, meski sudah menerjang ke sana kemari, namun belum berhasil juga untuk meloloskan diri dari kurungan. Menyaksikan permainan pedang buyung imseng yang begitu dasyat dan mengagumkan itu tanpa terasa putih yang hing segera bergumam. Betul-betul suatu permainan ilmu pedang yang luar biasa, betul-betul suatu permainan pedang yang hebat. Lociampua, ilmu pedang apakah yang kau maksudkan kuik soat kun menegur? Yang kemaksudkan adalah permainan pedang buyung imseng, jurus serangan itu benar-benar merupakan jurus pedang yang dipergunakan buyung tai hiap di masa lalu. Mendadak terdengar orang berbaju putih itu membentak keras, secara ketat dia lepaskan tiga buah serangan berantai, kemudian hardiknya. Tahan. Buyung imseng segera menghentikan permainan pedangnya sambil menegur. Saudara, kau ada petunjuk apa? Kau benar-benar adalah buyung kongcu. Sebagai putra manusia, buat apa aku mesti mencatut nama orang lainnya, jawab buyung imseng dingin. Menurut apa yang ku ketahui, buyung tai hiap tidak berputra putri, maka dari itu, sewaktu dalam dunia persilatan tersiar berita yang mengatakan munculnya. Seorang buyung kongcu untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, aku sama sekali tidak memikirkannya di hati, akan tetapi setelah ku saksikan permainan pedangmu sekarang, terbukti sudah bahwa ilmu pedang itu benar-benar adalah ilmu pedang ciptaan buyung tai hiap. Tergerak juga hati buyung imseng setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Kalau didengar dari ucapannya itu, agaknya dia mengenal sekali dengan ayahku, berpikir demikian, dia pun berkata. Bagaimana sekarang? Kau sudah percaya? Masih sulit untuk membuatku percaya, karena sekalipun bukan buyung kongcu, orang juga dapat mempelajari pedang warisan buyung tiang kim. Tanda petik. Bila kau memang tidak percaya, buat apa kita mesti banyak berbicara lagi? Hayolah kita lanjutkan pertarungan yang belum selesai. Orang berbaju putih itu mencoba untuk pasang telinga dan memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu secara sekusama, dirasakan suara bentrokan senjata yang sedang berkumandang di luar gedung makin lama semakin santer, jelas pertarungan yang sedang berlangsung di luar sana telah mencapai puncaknya. Dengan suara rendah kuik soat pun segera berbisik. Dia sedang menggunakan taktik mengulur waktu sambil menunggu datangnya bala bantuan, saudara buyung, kau tak boleh menuruti kemauannya, sementara itu orang berbaju putih itu telah berkata lagi. Seandainya engkau mempunyai kera untuk membuktikan bahwa kau adalah buyung kongcu, lebih baik segera perlihatkan bukti tersebut kepadaku, betul kau mewarisi ilmu silat dari buyung tiang tai hiap, bukan berarti kau bisa merenggut nyawaku. Bila kau bertahan mati-matian, paling tidak kita melangsungkan pertarungan sebanyak 2-300 gebrakan lagi sebelum menang kalah bisa ditentukan. Aku tidak mengerti, bukti tersebut akan mendatangkan manfaat apa bagi diriku besar sekali manfaatnya, bila benar-benar kau buyung kongcu, keadaannya akan sama sekali berbeda. Aku bersedia mendengarkan penjelasanmu, dengan wajah serius orang berbaju putih itu berkata. Bila kau dapat membuat aku percaya bahwa kau adalah buyung kongcu, keadaannya akan mengalami perubahan yang besar sekali. Apa yang kau kehendaki sehingga mau percaya? Bila kau dapat menunjukkan suatu kod rahasia di atas badanmu, aku baru mempercayainya. Setelah tertawa, dia melanjutkan. Seandainya kau adalah buyung kongcu asli, aku percaya kau tak akan menyebutkan kod rahasia yang palsu di atas badanmu, karena dengan cepat aku dapat mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Dari mana kau bisa tahu? Maaf tak dapat kuungkapkan sekarang. Mendadak orang berbaju putih itu memperkeras suaranya sambil menegur keras-keras. Sebenarnya kau ini buyung imseng apa bukan? Kenapa tidak? Tapi bila kau tidak jelas alasannya, aku pun tak akan mengatakan apa-apa jawab pemuda itu dengan dingin. Belum habis dia berkata, sesosok bayangan manusia berkelebat lari lewat, seorang lelaki berbaju hitam secepat sambaran kilat telah menerobos masuk ke dalam ruangan gedung. Orang itu membawa pedang berkait yang aneh sekali bentuknya. Begitu sampai di dalam ruangan, lelaki itu memandang sekejap ke arah orang berbaju putih itu, kemudian katanya. Fien Heng, bala bantuan telah datang secara besar-besaran. Kemudian sambil menatap wajah buyung imseng, dia menambahkan. Diakah buyung kongju? Benar orang berbaju putih itu mengangguk. Mendadak ia membalikan tangannya sambil melancarkan serangan, tahu-tahu orang berbaju hitam itu sudah roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, dalam keadaan sama sekali tak siap, orang berbaju hitam itu segera kena tertusuk dadanya hingga tembus dan tewas seketika. Kejadian ini tentu saja membuat buyung imseng tertegun. Kau, sekarang, tentunya kau sudah dapat menerangkan ciri rahasiamu bukan tukas orang berbaju putih itu dingin. Saudara, kau mendesakku terus-menerus, sesungguhnya apa maksud tujuanmu yang sebenarnya buyung imseng bertanya dengan wajah keheranan. Karena di dunia ini banyak terdapat orang-orang yang mencatut nama buyung kongcu, bila sekali bertindak gegabah, niscaya akan mudah masuk perangkap, apa enaknya menjadi buyung kongcu. Di mana saja dia berada, yang datang selalu bencana, pembunuhan dan usaha yang tiada habisnya. Benar, tapi banyak orang juga yang berusaha dengan sepenuh tenaga untuk melindungi keselamatannya, entah menang entah kalah, mereka akan berbakti dengan mati-matian. Padahal orang-orang itu adalah mereka yang pernah menerima budi kebaikan dari buyung tiangkim. Justru budi kebaikan dari buyung tiangkim itulah, buyung kongcu memperoleh manfaat dan bantuan dari Banyak orang. Meski benar, kehadirannya selalu menimbulkan pelbagai persoalan dan kejadian, tapi kenyataannya semakin banyak kesulitan yang dijumpai, semakin banyak pula yang secara diam-diam melindungi keselamatannya. Dan kau adalah salah seorang di antaranya selakuik soatkun dengan suara dalam. Justru karena itulah aku harus bertanya sampai jelas, aku tak ingin menyerempet bahaya dan mengorbankan tenaga dan pikiran sendiri demi membela seorang buyung kongcu gadungan. Mendengar sampai di situ, buyung imseng lantas berkata, Tindakan orang ini dalam membunuh rekannya tadi, jelas bukan dilakukan secara berputar-putar, sejak tadi dia menanyakan terus ciri rahasia di badanku, mungkin itulah tujuannya untuk membuktikan keaslianku. Berpikir demikian, dia pun lantas berkata, Ciri rahasiaku berada di mata kaki sebelah kiri. Kau benar buyung imseng atau bukan, aku percaya dapat membuktikannya, betul, toh urusan di kemudian hari, seandainya pada suatu hari kau benar-benar dapat membuktikan identitasku yang sebenarnya, entah aku benar adalah buyung imseng atau bukan, yang pasti aku sama saja akan berterima kasih kepadamu. Tapi sekarang apa yang Anda siap lakukan? Aku bernama Kui Kiam, pedang cepat, Tio Kin, setelah kau berani mengungkapkan ciri rahasia di atas badanmu, terpaksa untuk sementara waktupun akanku percayai dirimu sebagai buyung kongcu. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Fu Tianhing, kemudian melanjutkan. Harap saudara Fu suka melindungi buyung kongcu, Siao Teh akan membersihkan jalan keluar. Tidak menunggu jawaban dari orang itu lagi, dia segera membalikan badannya dan berjalan keluar gedung. Sementara itu suara bentrokan senjata yang berlangsung di luar gedung Kim Luntong berlangsung makin seru, tapi begitu orang berbaju putih itu menampilkan diri keluar gedung, suara bentrokan senjata secara tiba-tiba berkurang banyak, malah kerap terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Dengan suara lirifu Tianhing segera berbisik si pedang kilat Tio Kin benar-benar lihai sekali, kelihayannya justru terletak dalam permainan pedangnya. Di mana ia berjumpa dengan orang yang bukan tandingannya, dengan cepat korban akan berjatuhan tanpa ampun, meski pihak lawan baru mati bila bertarung sebanyak ratusan gebrakan denganku, biasanya orang itu tak akan tahan menghadapi sepuluh jurus serangan dari Tio Kin. Ketika Bu Yung Im Seng menyaksikan Fu Tianhing sama sekali tidak menyinggung soal keberangkatan mereka tinggalkan tempat ini, hatinya menjadi keheranan, diam-diam pikirnya. Kalau memang sekarang tidak akan pergi, akan menunggu sampai kapan lagi? Entah apa sebabnya ternyata ia tidak menyinggung soal keberangkatan kita meninggalkan tempat ini? Meski dalam hati kecilnya mempunyai banyak persoalan yang mencurigakan hati, namun dia merasa kurang leluasa untuk banyak bertanya. Agaknya Fu Tianhing dapat merasakan pula kecurigaan di dalam hati Bu Yung Im Seng, sambil tersenyum katanya kemudian. Lohu percaya Liam Giyok Seng dan Im Chusyu pasti akan mengirim kabar beritanya kemari dengan cepat. Mendadak dia mengayunkan tangan kanannya ke depan, dua titik cahaya tajam segera lewat dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Terdengar dua kali dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan. Dua orang lelaki bersenjata pisau terbang tahu-tahu menggelinding jatuh dari atas atap rumah. Ternyata meski dia sedang bercakap-cakap dengan Bu Yung Im Seng, sepasang matanya masih mengawasi perubahan di luar ruangan sana. Dia pun melihat bagaimana tingkah dua orang lelaki berbaju hitam yang berhasil menerobos pertahanan anak buahnya serta bersiap-siap melancarkan serangan itu. Kuik Soatkun memandang sekejap ketubuh dua orang lelaki yang terkapar di atas tanah itu, kemudian pelan-pelan berkata. Fu Tong Chu, bilakah sudah mempunyai rencana yang matang, dan kira akan menunggu kedatangan Long Giok Seng serta Im Chu Siu untuk menjemput kita, sepantasnya lah bila kita memberi kabar kepada si pedang cepat Tio Kin. Biar Bo Am Pue yang pergi mengundangnya kembali, seru Bu Yung Im Seng dengan cepat. Fu Tian King segera menghalangi kepergian Bu Yung Im Seng, katanya sambil tertawa. Kau tak perlu memanggilnya lagi, asal dibiarkan membunuh beberapa orang anggota Seng Tong lagi, niscaya orang itu tak akan membalik lagi. Bu Yung Im Seng berseru terhadap dan segera berhenti, pikirnya dengan cepat. Yee, aa, nampaknya jahe tua memang selalu lebih pedas daripada jahe muda. Mendadak suara bentrokan senjata yang sedang berlangsung di luar gedung berhenti semua secara serentak. Paras muka Fu Tian King segera berubah hebat. Ah, 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 terjadi perubahan yang besar. Koma bisiknya. Belum habis dia berkata tampak bayangan putih berkelebat lewat, si pedang cepat Tio Kin telah melompat balik ke dalam ruang gedung. Saudara Tio, siapa yang datang? Fu Tian King segera menegur dengan cepat. Belum sempat Tio Kin menjawab pertanyaan itu, dari luar ruangan sana telah terdengar suara jawaban yang berat dan berwibawa. Aku menyesal jawaban tersebut, tampak Toa Seng Chu yang berkain kerudung hitam pelan-pelan berjalan masuk ke dalam. Toa Seng Chu bisik Fu Tian King tertegun. Orang berkerudung hitam itu segera tertawa dingin. Betul memang aku. Setelah berhenti sebentar lanjutnya. Fu Tian Hing, kau sebagai kau cu suatu ruangan gedung tentunya tak pernah menerima pelayanan yang kurang baik dariku selama ini bukan? Kegagahan Fu Tian Hing mendadak sontak hilang lenyap tak berbekas, ia segera menundukkan kepala dan menjawab dengan cermat. Budi kebaikan Seng Chu tak terkira besarnya. HMM, tapi kau berani menghianati aku sekarang dengus orang berbaju hitam itu cepat. Hamba pernah menerima budi pertolongan dari buyung tai hiap di masa lalu, budi pertolongan yang berulang-ulang itu membuat hamba berhutang budi sebukit kepadanya, karena itu hamba tak tega menyaksikan buyung Kong Chu disekap dan sengaja menolong sekalian. Tergelak tawalah orang berbaju hitam itu setelah mendengar perkataan tersebut. Haaah, 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 enak benar perkataanmu itu. Hamba berbicara dengan sejujurnya. Orang berbaju hitam itu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya lagi. Anggap saja jawabanmu itu memang jujur, tapi kenyataannya kau telah menghianati perguruan kami. Hamba tahu salah. Tahukah kau, apa hukumannya bagi mereka yang telah berhianat dan melanggar dosa besar? Kau akan urus tangan sendiri, ataukah aku yang harus turun tangan titik? Puhtian Hing termenung dan berpikir beberapa saat lamanya cuma. Cuma apa? Tanda petik. Sudah banyak tahun hamba mengikuti Sengcu betul selama ini tiada pahala yang ku perbuat, namun suatu jasa yang telah ku sumbangkan selama ini untuk perguruan, sebelum hamba bunuh diri untuk menebus dosa, mohon Sengcu bersedia mengawalkan permohonan itu. Apa permintaan itu? Lepaskan Buyung Im Seng bila Sengcu bersedia meluluskan, meski hamba harus mati, hamba akan mati dengan match meram. Orang berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng berdua, lalu tegurnya. Apakah kau hanya memohonkan pengampunan buat Buyung Im Seng seorang? Puhtian Hing agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat sahutnya. Bila aku pun ingin memohonkan permohonan bagi nona kuik, apakah Sengcu bersedia pula untuk mengabulkannya? Aku sedang bertanya kepadamu. Puhtian Hing kembali termenung, kemudian ujarnya. Hamba tak berani memohon kelewat batas banyak, asal Sengcu bersedia melepaskan Buyung Im Seng hal ini sudah lebih dari cukup. Orang berbaju hitam itu pun termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata. Puhtian Hing, sebelum kuambil suatu keputusan ingin kuajukan sebuah pertanyaan lagi kepadamu. Hamba siap mendengarkan pertanyaan itu. Seandainya tidak ku luluskan permintaanmu itu, apa yang hendak kau lakukan jika Sengcu bersedia meluluskan permintaan hamba, maka seketika itu juga hamba akan bunuh diri, tapi bila Sengcu tidak bersedia meluluskan, terpaksa hamba harus memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Orang berbaju hitam itu segera tertawa dingin. Heeh, 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 kau bermaksud hendak melakukan pertarungan melawan diriku? Keadaan yang memaksa hamba untuk bertindak demikian, disebabkan hamba sudah disudutkan hingga hamba tidak memiliki pilihan lain. Sorot met orang berbaju hitam itu dengan cepat dialihkan ke wajah si pedang cepat tiokin, kemudian ujarnya dengan dingin. Berapa orang yang telah kau bunuh? Meski wajah nihia tertutup oleh kain kerudung hitam, namun masih mendatangkan suatu perasaan yang menggidikan hati bagi siapapun yang dipandangnya, terutama sekali sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam, betul-betul mencarikan bulu Roma semua orang. Hamba telah membunuh delapan orang jawab si pedang cepat tiok-kiok cepat. Kembali orang berbaju hitam itu tertawa dingin. Heeh, 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 bagus orang bayar nyawa, hutang benda bayar uang. Apa yang siap kau lakukan? Di masa lampau hamba pernah menerima budi kebaikan buyung tai hiap, selama ini hatiku murung karena tak dapat balas budi kebaikan ini, maka budi tersebut terpaksa harus kubayarkan kepada keturunannya. Bila Seng Chu bersedia lepaskan buyung Kong Chu meninggalkan tempat ini, hamba bersedia mengikuti jejak Fu Tong Chu, mati dengan mencincang tubuhku sendiri, terpaksa hamba akan berhadapan dengan Fa Tong Chu untuk melakukan perlawanan terhadap diri Seng Chu. Bagus punya semangat puji orang berbaju hitam itu. Sorot matanya segera dialihkan ke tubuh buyung Im Seng, kemudian melanjutkan. Sudah hampir 20 tahun ayahmu tak pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan, namun kewibawaan serta kekuasaannya masih tetap amat besar, boleh dibilang dia adalah pendekar besar yang tiada duanya di dunia ini. Bu Ampuan menyesal tak dapat meniru keadaan ayahku meski sepersepuluhnya pun. Walaupun hubungan persahabatan yang dijalin ayahmu di masa lalu sangat luas, berarti mereka sanggup menyelamatkan selembar jiwamu, apa yang siap kau lakukan untuk menghadapi situasi seperti pada malam ini. Tujuan Bu Ampuan datang kemari hanya bermaksud untuk membuktikan suatu persoalan bila persoalan tersebut bisa kupahami, sekalipun mati juga tak akan menyesal. Lagi-lagi kau hendak menanyakan soal pembunuh yang telah menyerbu gedung keluarga Bu Yung. Inilah keinginan Bu Ampuan yang paling besar dalam kehidupan kali ini. Aku hanya dapat memberitahukan kepadamu, peristiwa itu bukan perbuatanku. Tapi sudah pasti kau tak akan percaya sebab dalam dunia persilatan saat ini, kecuali pihak Sam Sengbun, agaknya memang tidak terdapat orang lain yang memiliki ilmu silat yang amat lihai serta sanggup membunuh ayahmu. Kecuali kau dapat menyebutkan orang yang telah membunuh ayah ibuku, kalau tidak, hal ini memang sukar untuk membuatku percaya. Orang berbaju hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 mau percaya atau tidak terserah kepadamu, aku hanya ingin mengungkapkan persoalan ini saja dan tidak berniat untuk meminta pengertian orang lain. Kalau begitu kau sendiri pun tak tahu siapakah orang tersebut? Kau belum pantas untuk memperbincangkan persoalan ini berhadapan dengan diriku, tukas orang berbaju hitam itu dingin. Diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir. Bila tidak ku tanyakan persoalan tersebut sampai jelas pada hari ini, mungkin sulit untuk menemukan lagi kesempatan sebaik ini di kemudian hari. Berpikir sampai di situ, pelan-pelan di alantes berkata, apa yang harus ku lakukan sebelum dapat berbincang-bincang dengan dirimu bila kau sanggup bertahan sebanyak 10 gebrakan di ujung tangan lohu, lohu bersedia pula memperbincangkan persoalan ini dengan dirimu. Aku bersedia untuk bertarung sebanyak 10 gebrakan melawan dirimu. Fu Tianhin yang mendengar perkataan itu jadi cemas, buru-buru serunya. Keponakan Bu Yung, kau bukan tandingannya, bukan aku memandang rendah dirimu, tapi kenyataannya 5 jurus pun belum tentu kau mampu untuk membendungnya. Bu Yung Im Seng segera tertawa getir. Demi mencari tahu keadaan yang sebetulnya dari ayahmu, akan ku beritahukan kepadamu nama-nama pembunuh yang telah mengerubuti Bu Yung Tiang Kim di masa lalu, kata orang berbaju hitam itu lagi. Baik. Entah Toa Seng Chu hendak beradu jiwa dengan diriku, ataukah hendak beradu tangan kosong? Soal itu mah terserah pada pilihanmu sendiri ucap orang berbaju hitam itu sambil tertawa dingin. Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir sebentar, kemudian ujarnya. Aku ingin mencoba ilmu pedang dari Toa Seng Chu. Orang berbaju hitam itu segera mengalihkan sorot matanya ke arah rak senjata, kemudian sambil mengambil selilah pedang katanya. Baiklah, sekarang kau boleh turun tangan. Serat Bu Yung Im Seng melepaskan pedangnya sambil berkata dengan suara dingin. Toa Seng Chu hati-hatilah kau. Pedangnya segera digetarkan sambil melepaskan sebuah tusukan kilat ke muka. Orang berbaju hitam itu hanya mengangkat pedangnya sejajar dengan dada tanpa bergerak barang sedikit pun jua, menanti pedang Bu Yung Im Seng sudah hampir menusuk ke atas dadanya, mendadak ia baru membalikan pedangnya sambil menekan pedang Bu Yung Im Seng ke samping. Terang mengikuti gerakan tersebut meta pedangnya langsung membabat ke atas pergelangan tangan kanan Bu Yung Im Seng. Walaupun serangan ini yang dilancarkan amat sederhana dan biasa, namun dimainkan oleh Toa Seng Chu yang liai, ternyata pengaruh serta daya kekuatannya jauh sekali berbeda. Bu Yung Im Seng amat terkejut, buru-buru dia menarik kembali tangannya sambil melompat mundur sejauh dua langkah. Kembali orang berbaju hitam itu menggetarkan pedangnya menciptakan tiga kuntum bunga pedang, di mana secara terpisah mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Bu Yung Im Seng. Andai kata Bu Yung Im Seng tak pernah bertarung melawan Tiokin tadi, serangan tersebut niscaya akan melukainya, tapi sekarang dia sudah banyak mendalami makna dan arti yang sesungguhnya dari jurus pedang warisan Bu Yung Tiang Kim ini, perubahan jurus serangannya otomatis jauh sekali berbeda. Buru-buru pedangnya digetarkan keras menciptakan selapis kabut pedang untuk melindungi badan. Tra-a-ang, tra-a-ang benturan keras yang sangat memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, Bu Yung Im Seng kena digetarkan sehingga dia mundur dua langkah dari posisi semula. Tampaknya orang berbaju hitam itu merasa tercengang dan tidak menyangka kalau Bu Yung Im Seng mau menghindarkan diri dari serangan tersebut dengan sangat cepat, dia menghentikan serangannya sambil memuji. Suatu permainan ilmu pedang yang sangat bagus. Begitu selesai berkata, pedangnya kembali bergetar ke depan dengan cepat. Sere-et-sere-et. Sere-et secara beruntun dia melancarkan dua buah tusukan. Maut. Kedua buah serangan pedang itu datangnya sangat aneh, dasyat ibarat gulungan air bah yang menyapu daratan, selapis cahaya tajam segera saja berkilauan di angkasa lalu menyergap tiga dari empat penjuru. Bunga pedang yang menyilaukan mati segera membuat orang sukar untuk menentukan dari arah manakah serangan itu datang. Bu Yung Im Seng pun selama hidupnya belum pernah menjumpai gerakan pedang sedasyat ini, untuk sesaat dia menjadi terkesiap. Dengan gugup dan terburu napsu, mendadak ia teringat akan jurus HWE Pau Kim Hoa, letupan api menimbulkan bunga emas, dalam ilmu pedang ayahnya, tiba-tiba saja pedangnya digetarkan keras, kemudian langsung menusuk masuk kebalik kabut pedang tersebut, bersamaan itu juga tenaga dalamnya disalurkan dan menggoyangnya ke kiri dan ke kanan. Tera'ang, tera'ang serentetan suara bentrokan senjata yang amat nyering. Bergema memecahkan keheningan, kabut pedang yang melanda tiba bagaikan gulungan air bah itu pun mendadak buyar tak berwujud lagi. Bu Yung Im Seng segera merasakan lengan kanannya kaku dan kesemutan, hampir saja pedangnya lepas dari cekalan. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, dia segera menggenggam pedang itu erat-erat. Orang berbaju hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Haa'ah, 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 tidak kusangka, benar-benar tak kusangka. Secara beruntun sanggup menahan dua buah serangan pedangku, diam-diam buyung Im Seng menarik napas panjang, sahutnya. Kita telah beradu tenaga sebanyak tiga gebrakan. Betul, masih ada tujuh gebrakan. Buyung Im Seng segera berpikir di dalam hati. Bila ia lancarkan dua buah serangan lagi, kendatipun tak sampai melukaiku di ujung pedangnya niscaya senjataku akan terlepas, aku harus mendahului dia lebih dulu. Betul, berpikir sampai di situ, tanpa menggubris apakah lengannya masih kaku dan linu, pedangnya kembali digetarkan keras, lalu dengan jurus Tian Gewe Alayim, mega tebal dari luar langit, dia menyerang ke depan. Apakah serangan yang kulancarkan juga masuk hitungan serunya? Tentu saja masuk hitungan. Pedangnya diangkat dan menyapu secara datar ke atas pedang Buyung Im Seng. Buyung Im Seng cukup mengerti, bila senjatanya sudah tersapu secara telak oleh serangan musuh, sudah dapat dipastikan pedangnya akan terlepas dari genggaman. Buru-buru dia menghindar ke samping untuk meloloskan diri dari serangan orang berbaju hitam itu. Inilah jurus yang keempat serunya lantang. Orang berbaju hitam itu mendengus dingin, pedangnya dengan cepat segera digetarkan menusuk ke dada Buyung Im Seng. Sedemikian diasyatnya serangan itu tiba, Buyung Im Seng hanya merasakan betapa ganasnya ancaman tersebut, ternyata ia tak sempat melihat jurus apa yang digunakan orang itu. Buru-buru dia menarik napas panjang, lalu berkelit tiga depal lebih ke samping. Siapa tahu pedang yang berada di tangan orang berbaju hitam itu seakan-akan mempunyai meta, ternyata dia pun turut berputar mengikuti gerakan putaran dari Buyung Im Seng. Padahal serangan tersebut sangat sederhana dan boleh dibilang sama sekali tidak disertai perubahan apapun, namun keandahannya justru terletak pada kemampuannya untuk menempel terus di belakang tubuh lawan. Buyung Im Seng segera berkelit ke kiri menghindar ke kanan, secara beruntun dia sudah berpindah enam tujuh tempat, akan tetapi pedang di tangan orang berbaju hitam itu masih saja mengikuti dengan ketat, tak pernah senjata tersebut berada lebih dari setengah di padi depan tubuh si anak muda tersebut. Kuik Soat Kun maupun Fu Feng Hing yang menonton jalannya pertarungan itu dari sisi arena menjadi terkejut sekali. Sebab dalam keadaan seperti ini, setiap saat kemungkinan besar Buyung Im Seng bakal terluka di ujung pedang orang berbaju hitam itu. Walaupun mereka berdua merasa amat terkejut menyaksikan adegan tersebut, namun tak seorang pun yang berani berteriak, kuatir kalau teriakan tersebut justru akan memecahkan perhatian dari Buyung Im Seng. Sementara itu, seluruh jidat Buyung Im Seng sudah mulai basah oleh air keringat, tapi gerakan tubuhnya yang berkelit justru nampak semakin cepat lagi. Diam-diam Fu Tian Hing menghimpun hawa murninya dan menyalurkan ke ujung golok. Dia telah bersiap turun tangan untuk mewakili Buyung Im Seng guna menyambut datangnya tusukan maut yang mengejar terus bagaikan bayangan itu. Tapi sebelum dia turun tangan, kepalanya sempat berpaling dan melirik sekejap ke arah si pedang kilat Tio Kin. Tampak seluruh perhatian Tio Kin ditujukan ke atas badan Buyung Im Seng, pedangnya kelihatan bergetar keras, agaknya dia sudah bersiap-siap untuk turun tangan. Melihat itu Fu Tian Hing merasa agak lega juga, pikirnya dengan cepat. Walaupun ilmu silat Toa Seng Chu miliki sangat liai, tapi bila kau dan si pedang cepat Tio Kin turun tangan bersama, ditambah pula dengan Buyung Im Seng, dengan kekuatan kami bertiga rasanya masih sanggup untuk membendung serangan. Baru saja ingatan tersebut berputar, tiba-tiba Buyung Im Seng membentak keras, tubuhnya berputar kencang dan Teriying, tring terang, terang di tengah suara. Demtingan nyaring, ancaman pedang si orang berbaju hitam yang menempel terus bagaikan bayangan itu tahu-tahu sudah kena ditangkis oleh Buyung Im Seng. Agaknya jurus serangan tersebut sama sekali tak beraturan, seingat Fu Tian Hing maupun Tio Kin, belum pernah mereka jumpai gerakan tubuh semacam ini. Ketika perhatian mereka dialihkan kembali ke tengah harna, tampaklah beberapa bagian tubuh Buyung Im Seng telah robek dan berlepotan darah, agaknya dia sudah menderita banyak sekali luka-luka kulit. Akan tetapi Buyung Im Seng masih tetap berdiri tegak di tempat semula, sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, maka jelaslah walaupun lukanya banyak, tak sebuah pun yang mengenai bagian yang mematikan. Tio Kin dan Fu Tian Hing sebenarnya ingin turun tangan membantu Buyung Im Seng guna meloloskan diri dari ancaman pedang itu tapi setelah dilihatnya Buyung Im Seng sedang kekuatan sendiri masih sanggup untuk menghindarkan diri dari ancaman maut lawan, untuk sementara waktupun mereka urungkan niat itu. Orang berbaju hitam itu mendehem pelan, lalu ujarnya. Aku lihat, ilmu silatmu secara tiba-tiba seperti bertambah kuat. Dengan wajah yang gagah dan sama sekali tidak menggubris luka yang diderita di atas tubuhnya, sahut Buyung Im Seng. Apakah kita masih akan melanjutkan pertarungan? Tentu saja, kan batas sepuluh jurus belum dilampaui jawab orang berbaju hitam itu sangat hambar. Ketika aku menghindarkan diri dari ancaman pedangmu tadi apakah gerakan-gerakan mana tak mencapai sepuluh jurus lebih? Itu mah urusanmu pribadi tukas orang berbaju hitam itu dingin, gerakan pedangku sama sekali tak berubah, aku hanya menganggapnya sebagai satu gebrakan. Buyung Im Seng termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Eh, ada benarnya juga perkataanmu itu. Tiba-tiba nada suara orang berbaju hitam itu berubah menjadi lebih lembut dan halus, katanya. Care yang dipergunakan tadi merupakan satu-satunya care yang bisa digunakan untuk menghindari jurus seranganku tadi, entah siapakah yang telah mewariskan jurus serangan tersebut kepadamu. Bila Tua Seng Chu berhasil membunuh diriku dalam beberapa jurus berikutnya, mungkin selama hidup jangan harap kau bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Itulah sebabnya, kuajukan pertanyaan tersebut sekarang. Andai kata setitik rahasia ini dapat menambah kesempatanku untuk meloloskan diri, tentu saja aku tak akan mengungkapkannya keluar. Pelan-pelan orang yang berbaju hitam itu mengangkat kembali pedangnya ke udara, kemudian berkata. Akanku lihat masih ada care apalagi yang bisa kau gerakan untuk menyambut serangan pedangku ini. Tua Seng Chu, ampunilah selembar jiwanya buru-buru Fu Tian Hing berseru dengan cemas. Fu Tian Hing, bila kau ingin membantunya, lebih baik turun mengalah bersama dia untuk menghadapi diriku. Yang dinantikan Fu Tian Hing selama ini justru ucapan tersebut, dengan cepat dia berkata. Tampaknya Tua Seng Chu merasa enggan untuk melepaskan hamba orang berbaju hitam itu segera mendengus dingin. HMM, kalian sudah jelas berniat menghianati aku, bahkan di depan mataku pun berani bicara terang-terangan, sudah barang tentu aku tak dapat mengampuni dirimu dengan begitu saja. Demi membalas kebaikan di masa lalu, aku harus menolong jiwa Bu Yung Kong Chu dan demi menyelamatkan selembar jiwaku sendiri, mau tak mau aku harus bekerja sama dengannya untuk menghadapi dirimu. Paling baik lagi kalau Tio Kin pun ikut turun tangan daripada aku mati repot-repot melayanimu seorang seru orang berbaju hitam itu dingin. Kalau memang begitu aku akan turut perintah. Walaupun di mulut dia menjawab pertanyaan dari Tua Seng Chu, namun sepasang matanya justru dialihkan ke wajah Tio Kin. Tiba-tiba si pedang cepat Tio Kin berkata. Perintah dari Tua Seng Chu, tak berani hamba bantah. Sambil mempersiapkan pedangnya dia segera maju ke depan dan berdiri di samping Bu Yung Im Seng. Fu Tian Hing berdiri pula di samping Bu Yung Im Seng dengan golok terhunus, katanya kemudian. Setelah kami bertiga bekerja sama, apakah janji Tua Seng Chu dengan Bu Yung Im Seng tadi masih berlaku atau tidak? Yang paling dikhawatirkan Bu Yung Im Seng adalah persoalan ini, dendam kesumat orang tuanya dinilai lebih dalam dari samudera, Sebagai seorang putera yang berbakti, ternyata ia tak tahu siapakah pembunuhnya, hal ini dinilai suatu kejadian yang mengenaskan sekali. Itulah sebabnya dia berani mempertaruhkan selembar jiwanya untuk menyambut sepuluh jurus serangan dari mereka itu. Terdengar orang berbaju hitam itu berkata lagi dengan nada suaranya yang sangat dingin. Setiap orang sepuluh jurus, berarti bila kalian bertiga bergabung menjadi satu seharusnya menjadi tiga puluh jurus baru adil, Tapi aku hendak memberikan kesempatan lagi bagimu, bila kalian bertiga bisa menahan sepuluh jurus seranganku saja, tentu ku penuhi janjiku dengan Bu Yung Im Seng tadi, bahkan melepaskan pula kalian berdua dari sini. Sungguhkah ini Fu Tian Hing berseru? Kapan aku pernah berbohong? Fu Tian Hing melirik sekejap ke arah Tio Kin, lalu ujarnya. Saudara Tio, urusan sudah menjadi begini, kita mesti cari kehidupan di tengah kematian. Si pedang cepat Tio Kin segera mengangguk mengiakan. Baik. Dengan Bu Yung Kong Cu sebagai titik pusat, kita berdua membantunya dari samping. Pelan-pelan orang berbaju hitam itu mengangkat kembali pedangnya ke tengah udara, kemudian ujarnya. Nah, sekali lagi akan ku beri kesempatan saat kalian bertiga untuk turun tangan terlebih dahulu. Tio Kin maju selangkah ke depan, kemudian ujarnya. Maaf. Pedangnya digetarkan, lalu secara beruntun melancarkan tiga kali bacokan kilat. Dia tersohor sebagai si pedang cepat, nyatanya serangan pedang yang dilancarkan memang cepat lagi ganas, tampak selapis cahaya pedang yang amat tebal secara terpisah menyerang tiga buah jalan darah penting di tubuh Toa Seng Chu. Tatkala Fu Tian Hing menyaksikan Tio Kin sudah mulai menyerang, goloknya secara diayunkan pula ke depan mengancam tubuh bagian bawah dari orang yang berbaju hitam itu. Cahaya golok, sinar pedang dalam waktu singkat bercampur aduk menjadi satu. Tampak Toa Seng Chu menggetarkan pedangnya, sekilas cahaya biang lala berwarna perak menggulung ke depan, ke atas membendung serangan pedang, ke bawah mendesak serangan golok. Tera aang, tera aang dua kali benturan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, cahaya pedang, sinar golok segera terpental balik ke belakang. Padahal serangan gabungan dari dua orang jago lihai itu amat ganas dan dasyat, tapi toh sulit untuk menghadapi ancaman dari Toa Seng Chu, nyatanya hanya dalam sekali tebasan saja serangan lawan kena dipunahkan semua. Tergerak hati Bu Yung Im Seng, mendadak dia maju selangkah, kemudian pedangnya diayunkan ke depan melepaskan sebuah serangan dasyat. Ternyata di dalam menggetarkan golok dan pedang lawan tadi, bukan saja Toa Seng Chu berhasil mendesak mundur Futian Hing serta Tio Kin, bahkan dia pun berhasil memaksa kedua orang itu untuk membuka sendiri titik kelemahannya. Meski Bu Yung Im Seng hendak melancarkan serangan untuk membuka pertolongan, sayang keadaan sudah terlambat, tampak orang berbaju hitam itu. Telah menggetarkan pedangnya dan memancarkan selapis bunga pedang yang amat menyilaukan mata. Di antara kilatan bunga pedang tersebut, terdengar dua kali dengusan tertahan berkumandang memecahkan hening, tahu-tahu Futian Hing dan si pedang cepat Tio Kin sudah terkena tusukan. Luka Futian Hing berada di atas kaki kiri, sedangkan Luka Tio Kin berada di atas lengan kanan yang menggenggam pedang. Agaknya orang berbaju hitam itu bermaksud untuk menggunakan jurus pedang yang cepat untuk menghadapi Tio Kin yang termasyur sebagai si pedang cepat. Sewaktu serangan pedang dari Bu Yung Im Seng menyerang tiba tadi, orang berbaju hitam itu telah menarik kembali pedangnya untuk menangkis datangnya ancaman dari anak muda tersebut. Melihat serangan pedangnya kena ditangkis orang, Bu Yung Im Seng tak berani menggunakan jurus pedang itu, cepat-cepat dia menarik kembali pedangnya sambil mundur. Ternyata orang berbaju hitam itu tidak segera melancarkan serangan balasan, setelah memandang sekejap ke arah Tio Kin dan Futian Hing, ujarnya hanya mengandalkan sedikit kepandaian silat yang kalian berdua miliki pun ingin melindungi keselamatan dari Bu Yung Kong Chu. Luka tusukan yang diderita kedua orang itu cukup parah, darah kental telah membasahi separuh bagian tubuhnya, namun mereka masih tetap menggertakan gigi menahan diri dan berdiri tak berkutik di tempat semula. Bu Yung Im Seng menghela napas panjang, katanya kemudian. Ilmu pedang yang Seng Chu miliki memang benar-benar lihai sekali, dalam gerakan tangkisan ternyata masih mampu untuk memancing timbulnya titik kelemahan pada permainan pedang mereka, kemudian dengan suatu gerakan yang cepat berhasil melukai kedua orang itu. Orang berbaju hitam itu nampak sangat tertegun, setelah termenung sesaat pelan-pelan dia berkata, Sekalipun kau benar-benar putra Bu Yung Tiang Kim, Namun sewaktu Bu Yung Tiang Kim diserang orang sepantasnya kau masih bayi, sudah barang tentu mustahil bagimu untuk mempelajari ilmu pedang dari Bu Yung Tiang Kim, sebenarnya siapa yang telah mengajarkan ilmu silap tersebut kepadamu? Toa Seng Chu, apa maksudmu untuk mengajukan pertanyaan ini? Aku tidak dapat menduga siapakah gerangan orang yang telah mewariskan rangkaian ilmu pedang tersebut kepadamu, sehingga pertahananmu bisa begitu ketat tanpa titik kelemahan? Mendadak Bu Yung Im Seng seperti teringat akan sesuatu, sekulung senyuman bangga segera menghiasi wajahnya, mendadak ia menggetarkan pedangnya sambil berkata, Kita masih ada enam jurus serangan yang belum diselesaikan. Begitu selesai berkata, pedangnya sudah meluncur ke depan melancarkan serangan kilat. Buru-buru orang berbaju hitam itu mengangkat pedangnya untuk menangkis, kemudian bersiap-siap menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balasan. Siapa tahu, begitu Bu Yung Im Seng melihat pedangnya bergerak, dengan cepat dia berganti jurus sambil melancarkan serangan kembali. Setiap serangan yang dilancarkan olehnya hampir semuanya tertuju ke bagian penting yang harus diselamatkan oleh orang berbaju hitam itu. Terpaksa orang berbaju hitam itu harus menarik kembali pedangnya untuk melakukan pertolongan, belum lagi serangan balasan dilancarkan, untuk ketiga kalinya Bu Yung Im Seng telah berganti jurus. Begitulah seterusnya, sehingga hampir boleh dibilang, orang berbaju hitam itu sama sekali tak berkesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Setelah melepaskan tujuh buah serangan secepat sambaran petir, tiba-tiba Bu Yung Im Seng menarik kembali pedangnya sambil mundur ke belakang, katanya. Bila seranganku barusan masuk dalam hitungan pula, semestinya aku sudah melepaskan tujuh buah serangan pedang. Mendadak orang berbaju hitam itu mengangkat pedangnya kemudian mematahkan menjadi dua bagian, setelah itu sambil membuang kutungan pedang tadi ke atas tanah, dia berkata, Benar, kau sudah melebih sepuluh jurus. Nah, Toa Seng Chu telah mengaku sendiri, dan berarti kau pun boleh segera memperbincangkan soal memati hidup payahku, bukan? Apa yang telah kululuskan, tentu saja takanku sesali kembali. Tiba-tiba paras muka Bu Yung Im Seng berubah menjadi amat serius, selama 20 tahun ia berharap-harap bisa membongkar rahasia besar itu dan sekarang rahasia tersebut sudah hampir terbongkar. Bagaimanapun juga hatinya terasa menjadi tegang di samping gembira tentu saja. Setelah termenung beberapa saat lamanya, sepatah demi sepatah dia bertanya, Siapakah pembunuh yang telah membinasakan mendiang ayahku? Bu Yung Tiang Kim tidak mati, dari mana bisa muncul pembunuhnya jawab orang berbaju hitam itu dingin. Bu Yung Im Seng segera merasakan hatinya bergetar keras, tanpa terasa sepasang matanya yang tajam mengawasi wajah orang berbaju hitam yang berkerudung itu tanpa berkedip, untuk beberapa saat lamanya dia pun tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Sampai lama kemudian, ia baru bisa bertanya, Sungguhkah itu? Tentu saja sungguh. Sekalipun Bu Yung Im Seng telah mendengar kalau Bu Yung Tiang Kim belum mati, namun dia tak berani percaya 100%. Akan tetapi setelah perkataan tersebut diutarakan oleh Toa Seng Chu dari perguruan Tiga Malaikat, bagaimanapun juga mau tak mau dia harus mempercayainya. Setelah berhasil menenangkan hatinya yang bergolak keras, pelan-pelan katanya lagi, Kalau ayahku masih hidup di dunia ini, tolong tanya dia ini berada di mana? Bagian ke-35 Soal ini, maaf kalau aku tak bisa memberitahukan kepadamu ujar orang berbaju hitam itu dingin. Bu Yung Im Seng segera menarik napas panjang-panjang, katanya kemudian, Seandainya mendiang ayahku masih hidup di dunia ini, apa gunanya penjagaan yang sangat ketat di luar kuburannya? Aha, itu hanya suatu perangkap belaka, salah mereka sendiri kenapa tak tahu diri dan mudah terpancing. Bayangkan saja, andai kata Bu Yung Tiang Kim benar-benar. Dikubur dalam kuburan tersebut, jenasahnya pasti sudah membusuk, apa gunanya kuburannya dijaga orang? Orang-orang yang menjaga kuburan itu adalah jago-jago yang diutus pihak Sam Sengbun, entah benarkah kabar ini? Orang berbaju hitam itu segera tertawa dingin. Betul, memang perguruan kami yang mengiring orang-orang itu. Selama 20 tahun belakangan ini, telah puluhan orang jago persilatan yang tewas karena hendak menyambangi kuburan ayahku, apakah hal ini pun perbuatan Toa Seng Ju? Jika tidak berbuat demikian, mana mungkin kami bisa memaksa orang persilatan percaya kalau kuburan tersebut adalah kuburannya Bu Yung Tiang Kim. Jadi kuburan itu adalah sebuah kuburan yang kosong? Dalam kuburan itu mah ada jenasahnya, cuma jenazah tersebut bukan jenazah Bu Yung Tiang Kim. Maksud tujuan orang itu benar-benar amat kejam, sekalipun puluhan tahun kemudian ada Oaring yang membongkar kuburan untuk melakukan pemeriksaan, dengan adanya jenazah dalam kuburan itu, sudah pasti jenazah itu tinggal setumpuk tulang putih belaka, apakah jenazah itu adalah ayahku atau bukan, orang lain jelas tak akan bisa memberakannya. Bagus, bagus sekali, siasat ini memang amat tepat. Banyak sudah yang telah kuberitahukan kepadamu, mengingat kau masih sanggup untuk bertarung sebanyak sepuluh gebrakan denganku, aku bersedia melepaskan kau untuk pergi meninggalkan tempat ini, selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berjalan keluar dari situ.